Selamat datang di Jalan Besundar Sebelum Anda nikmati tayangan berikut Silahkan klik like, subscribe, dan klik notification Terima kasih telah menonton Dagedi dan pembodohan di sekitar isu PKI Diculis oleh H.C. Soswana Di era demokrasi terpimpin 1959 hingga 1965 Menjadi anggota PKI, Partai Komunis Indonesia adalah sesuatu banget Yang terkeren, termaju, cerdas, intelektual, memahami seni dan budaya Pergawalan luas hingga internasional Ia anggota Partai Komunis Indonesia Bung Karno semakin agak dengan PKI hingga keluar dari ucapannya Yo sanakku, yo kadangku, yang mati aku melu kilangan Bung Karno tidak hanya manis di bibir sampai akhir hayatnya Menolak tuntutan politik yang sedang menguat Pemubaran PKI Bahkan Bung Karno masih tetap mengakui sumbangan PKI untuk kemerdekaan Indonesia Di hari-hari akhir kekuasaannya Banyak orang Komunis yang tulang-tulangnya berserahkan dalam kuburan-kuburan yang tidak dikenal Bung Karno didikul adalah pecoang-pecoang kemerdekaan yang ulung Sampai sekarang orang Komunis tetap menjadi pecoang besar Tulis Sidi Adam dalam Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia Terbitan Gunung Agung, Jakarta 1966 halaman 433 Akhirnya, Bung Karno pun sebagai seorang demokrat radikal dituduh sebagai anggota PKI Dan meninggal dalam penghormatan rakyat yang mencintainya Tetapi dianggap tidak penting oleh pemerintahan Orde Baru yang semakin berkuasa Sementara itu, anggota PKI dari anggota tetap penting sampai tidak penting Dianggap tidak ada jasanya sama sekali terhadap Republik Indonesia Diburuh seperti penyatang liar Diburuh tanpa takut hukum dan dosa Dipenjara tanpa tahu kapan dibebaskan Dibuang diharapkan mati dalam pembuangan Situasi berbalik 180 derajat di bawah Orde Baru Menjadi anggota PKI adalah mistah dan tak layak untuk hidup apalagi hidup layak Sewaktu-waktu dijadikan hewan persembahan untuk dewa-dewa yang bertempuh Situasi ini tampak tak berubah di bawah era reformasi yang mendambah persatuan bangsa dan kebenekaan Termasuk di bawah Presiden Jokowi Toto Tampak tidak ada usaha serius untuk melawan kebutuhan bangsa dalam memandang komunisme dan PKI Tetapi tetap menjadikannya hewan kurban Bagaimana mungkin membangun persatuan bangsa sambil menistakan dan menghindarkan golongan lain Sehingga tertubuh terpaksa mencari jalan keluar sendiri-sendiri Tampak bahwa tuduhan sebagai kader PKI masih ampuh untuk menjadikan seseorang mati kutu atau tak nyaman di bawah pemerintahan yang mengusung tersakti sebagai jalan keluar Tidak ada revolusi mental dalam menghadapi isu PKI dan komunisme Seakan-akan masih sama dengan ketika di bawah naungan Orde Baru Atau barangkali mempunyai bayangan yang lebih gelap PKI dan komunisme memang harus disikapi oleh rakyat Indonesia Hari ini karena isu PKI dan komunisme semakin tidak mencerdaskan kehidupan bangsa Tetapi justru semakin membodohkan kehidupan bangsa Karena PKI dan komunisme dianggap sebagai beliang kejahatan Sebagaimana diatur dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Isu PKI dan komunisme akan terus didaur ulang untuk merwetkan dan menghororkan keadaan Isu PKI dan komunisme sudah tidak besar lagi menjadi urusan kaum Brahmana Kampus Yang memegang otoritas ilmu pengetahuan Tetapi juga harus menjadi urusan kaum sudra, rakyat, dan warga negara biasa Yang tiap hari bergelet dengan mencari sesuatu nasi dan kampanye partai-partai politik Yang barangkali bukan pilihannya Sudah selayaknya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Yang menjadi landasan pendirian Orde Baru dicabut Orde kebangsaan yang memfasilitasi rakyat secara terbuka Untuk memajukan bangsa sudah selayaknya dipancangkan Demikian kura-kura Takar lampi sumber Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!